Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusar ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua pembahasan dengan narasumber kita Yang pertama tadi tentang wali nikah Kemudian tadi yang kedua kita bahas tentang Kondok pesantren yang menciptakan aliran-aliran baru atau pemahaman-pemahan baru yang melenceng dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW Nah buat teman-teman tadi yang ketinggalan dari pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan selengkapnya di channel Youtube Salam Talib Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang amalan Amalan ya Bagaimana amalan kita ya kurang lebih seperti itu Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesen-mesen kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusar dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08529667146 Apabila antem semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa amalan yang mudah dan ringan dilakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Mohon penjaraannya dan nasihatnya Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itu amalan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Itu sangat banyak sekali Dan secara umum ibadah itu akan mendekatkan kita kepada Allah SWT Dan diantara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah yang pertama adalah doa Ini yang paling penting Karena Allah SWT lah yang mengendalikan ubun-ubun kita Ubun-ubun kita itu dikendalikan oleh Allah Akal kita, kepala kita, hati kita itu dikendalikan oleh Allah SWT Maka mintalah kepada Allah Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Ya Allah yang membolak-balikan hati Karena hati itu selalu berbolak-balik Maka istiqamahkanlah hatiku untuk mengingatmu ya Allah Jadi yang pertama doa Kemudian yang kedua adalah ibadah wajib seperti sholat Sholat ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Dan dapat menambah keimanan Bahkan meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar Sebagian ulama bahkan mengeluarkannya dari lingkaran Islam Maka yang pertama setelah tadi kita banyak berdoa adalah dengan melaksanakan sholat Kemudian yang ketiga yang penting untuk diperhatikan ya Agar keimanan kita terus bertambah adalah menuntut ilmu Karena dengan ilmu kita tahu hak Allah Kita tahu yang halal, kita tahu yang haram Banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Karena dia tidak tahu itu kemaksiatan Banyak orang sulit dia beribadah karena dia tidak tahu apa saja itu ibadah Yang dicintai Allah SWT Dan diantara amalan yang paling memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan menambah keimanan adalah berdikir kepada Allah SWT Allah SWT berfirman Orang-orang mu'min itu adalah apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya Karena sesungguhnya zikir itu dapat menenangkan hati Ketahuilah dengan berdikir Mengingat Allah dapat menenangkan hati Kemudian juga dengan membaca Al-Quran Apabila dibacakan Al-Quran Sedangkan mendengar Al-Quran saja dapat menambah iman Apakah lagi kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran Kalau bisa menghafalnya dan mentadab burinya serta mengamalkannya Itu mungkin diantara beberapa amalan yang mudah Yang dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT Dan menambah keimanan Hada Wallahu ta'ala alam Iya syakran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Untuk Apa ya bahasanya ya Tips ya atau amalan yang pertama yang mudah dan ringan dilakukan Yang pertama tentu saja kita berdoa teman-teman Kita berdoa kepada Allah Bagaimana kita itu dimudahkan untuk beribadah Atau meningkatkan amalan kita Kita berdoa karena Allah yang maha membalak-balikkan hati kita Agar hati kita itu senantiasa dijaga dalam ketuguhan iman Seperti itu Kemudian yang kedua Amalan yang mungkin bisa kita lakukan adalah Tentu saja ibadah yang wajib Kalau yang wajib-wajib ini sudah kita laksanakan Kita bisa ikuti dengan Ibadah-ibadah yang sunnah Kemudian kita juga dianjurkan untuk menuntut ilmu agama Maksudnya memperdalam ilmu agama Dengan memperdalam ilmu agama Nanti kita akan menambah Kecintaan kita Dan menambah amalan-amalan kita Karena kita sudah perdalami Ternyata amalan itu bukan cuma ini aja loh Ternyata masih banyak lagi Dan yang paling gampang nih teman-teman ya Dan yang paling ringan sih bahkan Itu tadi disarankan oleh Satofik Yaitu berzikir teman-teman Karena berzikir bisa dimana saja Kecuali di kamar mandi ya Jangan di toilet Atau tempat-tempat yang tidak dibolehkan Zikir itu ya sambil kita bekerja bisa Sambil kita di perjalanan bisa Kita pulang dari masjid langkah kaki bisa Maksudnya berjalan kaki bisa ya Sambil kita naik tangga Turun tangga Kita berzikir itu bisa Nah itu ringan sekali Jadi sangat mudah dan ringan Kalau itu zikir Semoga menjawab dan kita bisa amalkan ya Ya sahabat kurang muslim Pembahasan tadi sekaligus menutup Perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-104645 Untuk semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi Bersama seluruh kerja yang bertugas Pamit onur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata kita Akhirnya dengan doa ke peratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!